Hai Assalamualaikum guys disini saya akan berbagi konten atau tutorial cara pemasangan LDF ya cara pemasangan LDF LDF 5 AC di dispara bola Nah di sini saya akan berbagi kontennya yaitu menembak ya menembak Wi-Fi ID atau Wi-Fi Samless atau Wi-Fi WMS ya karena disini ada lokasi Wi-Fi ID di kantor Telkom itu agak deket ya dibilang deketlah jarak kisaran 250 meter atau 300 saya akan tembakan pakai mikrotik LDF 5 AC Oke cara pemasangan LDF 5 AC di dispara bola saya akan menghadapkan ke eh apa WMS atau Hai semelas atau Wi-Fi ID karena jaraknya lumayan agak jauh ya jadi saya tembak pakai LDF 5 AC dengan tambahan yaitu dispara bola kalau tak lihat di Google map itu jaraknya kisaran 300 meter ya atau 500 meter dari semelas Hai atau Wi-Fi ID jadi saya kita sengaja gunakan mikrotik LDF ini untuk menembak semelasnya dari telekom ya Sekarang kita langsung memasangnya di dispara bola ya Oke guys ini adalah LDF ya LDF nih lihat perhatikan ya ini adalah mikrotik mikrotik tipe tipe Hai nih ada LDF ya mikrotik tipe Hai nah ini ini adalah mikrotik Hai LDF 5 AC ini di jaringan 5G ya 5 GHz ya ini mikrotik ini saya akan tembakan di semelas di kantor telekom ya atau plasma ya atau plasma jaraknya kisaran 300 meter ya dengan tambahan dispara bola Oke saya akan eh pasang di paras apa saya akan pasang mikrotik ini LDF ini di eh dispara bola cara pemasangannya di mana saksikan dan simak videonya sampai selesai ya Oke pertama kita siapkan parket ya ini parket ini ini adalah parket-parket para bola ya di sini itu ada bagian cengkokannya cengkokan ini taruh di bagian bawah ya ini taruh di bagian bawah yang ada cengkokan ini terus parket itu masukkan terus diikat sebenernya sih ada cuma karena saya enggak ada bagian atasnya saya pakai kabel tis dua ya oke dan siapkan yaitu kabel kisaran 20 meter atau 15 meter untuk menghubungkan yang namanya POE ya ini POE ya ini adalah satu paket satu paket dengan LDF 5 AC di jaringan 5G 5 GHz ya ini satu paket dengan POE nya yang ini masuk ke mikrotik yang ini masuk ke sini ya Oh yang ini masuk ke mikrotik yang ini masuk ke mikrotik terserah mau mikrotik 450 atau 750 yang ini masuk ke mikrotik LDF nya oke simak dan saksikan videonya biar kalian tahu cara menembak semelas dengan jarak 300 meter dengan tambahan dispara bulat Oke perhatikan yang ada cengkokan ini taruh di bagian bawah ya nah ini kayak gini guys ya setelah sudah kayak gini kita gunakan Kak Bisk atau yang intinya biar kuat ya ini Oke diusahakan ini kuat ya diusahakan RDF ini itu kuat di bagian sininya ini setelah sudah dikencangkan 2 terus kabel jarak 20 meter atau 15 meter untuk menghubungkan ke POE di bagian bawah ini satu contoh ini 15 meter kita tancapkan di bagian POE ini yang dari mikrotik ini masukkan ke POE ini oke dan bawaan dari sebuah alat LDF 5AC yaitu adapter dengan tegangan 24V masukkan di bagian ini masukkan di bagian ini masukkan ceknya oke setelah sudah masuk kita colokan arus listriknya oke ini adalah pemasangan LDF 5AC untuk menembak seamless atau WVID dengan jarak 300 meter lebih atau 1 kilo itu dengan tambahan disparabola oke lihat dan perhatikan ya ini ini disparabolanya saya menggunakan bekas kafezen karena saya beli dirongsokan ada dan saya beli ya ini ini adalah LDF 5AC karena mikrotik ini sudah saya setting dan sudah saya gunakan untuk menembak seamless jarak antara 300 meter jadi sinyal itu dapat penuh guys lihat kalau posisi sinyal ini penuh ya ini lambang sinyal ya ini lambang sinyal penuh berarti emang sudah apa seamless sudah connect seamless itu sudah connect gitu jadi sinyal bagus gitu loh oke kita akan coba tutup atau dihalangin ya dihalangin pakai tangan ya coba penuh tidak ini masih jarak antara apa 300 meter ya ini saya nembak seamless dari telkom atau plasma telkom ya masih ya masih masih sinyal masih penuh loh berarti luas lumayan ya biasanya kalau disk parabola yang ukuran kecil ya antara 40 atau pakai wajan itu kan disknya kecil ini disknya diamensinya antara berapa ya 80 atau 1 meter ini ya disknya antara 80 atau 1 meter ya ini ditutupin pakai tangan itu masih kuat loh ya jadi wifi-nya atau WMS-nya atau seamless-nya itu di bagian ujung sana ujung sana ya ujung sana ya ujung sana ini ujung sana jadi pemasangannya gini apa yang LDF ini itu pancarannya gini guys dari sini ya sinyal dari sini LDF ini itu nembak ke sini dan sebar gitu loh nembak ke sini dan sebar gitu loh jadi jadi kalau satu contoh seamless-nya itu ada sebelah ujung sana ya ujung sana ujung sana ini ujung sana ujung sana jadi satu contoh nih seamless ya seamless itu ada di ujung belakang sumpah ujung belakang ujung belakang sini seamless-nya bagian sana itu jarak kisaran 300 meter ya dengan tambahan dispara bola jadi pemasangnya kayak gini guys ya pemasangnya kayak gini jadi seamless-nya ada di bagian belakang dari ini ya seamless-nya ada di bagian belakang jarak kisaran 300 meter atau 500 meter ya kemarin saya pasang di tetangga ya bukan tetangga lain desa saya memasang di lain desa dengan menggunakan dispara bola ukuran wajan kisaran 20 cm ya 20 cm atau 40 cm saya coba untuk diginikan ternyata sinyal hilang loh sinyal hilang saya gunakan bis dengan lebar 1 meter itu tidak hilang masih aman ya masih aman dan masih kuat banget ya perhatikan ini adalah sebuah pemasangan LDF 5 AC di dispara bola dengan tambahan dispara bola ya guys semoga videonya bermanfaat buat kalian guys cara menembak seamless ya atau wifi ID jarak kisaran 1 kilo atau 300 meter dengan tambahan dispara bola ya itu sinyal penuh loh ya sudah saya tutupkan loh sudah saya tutup tapi sinyal masih penuh loh ya biasanya kemarin ya bukan biasanya kemarin saya pakai wajannya dengan jarak 300 meter loss ya itu ditutup gini itu langsung itu loh langsung sinyal turun turun cuma dapat 1 bar nah ini enggak loh berarti pengaruhnya itu kalau di semakin besar berarti semakin bagus gitu loh perhitungannya kayak parabola kalau parabola disnya lebih lebar itu untuk hujan atau mendung itu masih aman ya ini juga sama ya ini sudah ditutup tapi masih kuat gitu loh berarti daya pantulan pantulan dari ldf ini ya mantul ke sini dan nambak ke seamless ya semoga videonya bermanfaat guys untuk pemasangan nembak wifi id atau wifi seamless ini adalah tambahan dispara bola ya guys ini adalah pemasangannya perhatikan dan simak ya ini ldf5ac tambahan dispara bola dengan jarak 300 meter atau 1 kilo ya itu masih mampu dan untuk ujung poe nya ya ujung poe ini masukkan di bagian mikrotik kalian mikrotik kalian itu dimasukkan pakai ini di ether 1 ya ether 1 masukkan dan setting untuk bandwidth kecepatan setiap pelanggan satu contoh buat rumahan atau klien hospotan atau klien bulanan atau klien game abar itu nanti dilanjutin di mikrotik kalian ya guys ini saya alatnya sudah saya setting di tembak untuk seamless jadi saya tidak setting lagi saya hanya review untuk menembak seamless dengan tambahan dispara bola ini cara pemasangannya ya seamless nya itu disana loh di belakang sana seamless nya belakang sana itu seamless nya ya ini seamless nya sebelah sana cuma gak kelihatan emang agak jauh ya nah ini saya penggunakan ini ternyata hasilnya luar biasa semoga videonya bermanfaat buat kalian guys cara menembak seamless atau wifi id dengan jarak 300 meter jangan lupa untuk subscribe komen dan like ya guys dan bagikan videonya ke orang lain biar pada tau tentang wifi rt airmate atau cara menembak seamless ya dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya untuk mendapatkan video konten terbaru dari saya biar saya tetap semangat membuatnya sekian dulu dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati